Intro Terima kasih dah masih bersama kami pemirsa Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di gelar petugas gabungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Razia diwarnai penolakan sejumlah gelandangan dan pengemis hingga menangis histeris Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial kembali digelar oleh petugas Satpol PP dan Sudin Sosial di kawasan jalan Kiai Haji Hasim dari Jakarta Pusat Dari Razia ini, petugas menjaring beberapa pengemis yang tersebar di beberapa lokasi termasuk di Lampu Merah Jalan Sebagian gelandangan dan pengemis melakukan penolakan disertai tangis histeris saat akan dibawa petugas sehingga petugas harus dengan paksa memasukkan mereka ke mobil dinas sosial Selain gelandangan, pengemis, dan pengamen jalanan petugas juga mengamankan manusia gerobak yang tengah memulung di pinggir jalan Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial sengaja dilakukan menyusul kembali maraknya pengamen jalanan pengemis, dan gelandangan yang bertebaran di jalan-jalan ibu kota Pada Razia kali ini, setidaknya 16 PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin Sosial untuk didata dan nantinya dikirim panti sosial KPK kembali memanggil 5 saksi dalam kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB Namun anak dan istri Lukas NMB mangkir dari panggilan KPK Keduanya menolak pemanggilan KPK sebagai bentuk protes karena rekening istri Lukas NMB dibekukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil 5 orang saksi pada kasus gratifikasi yang menjerat Lukas NMB Saksi yang dipanggil yaitu 3 orang dari pihak swasta sedangkan 2 lainnya adalah istri dan anak Lukas NMB Istri dan anak Lukas NMB enggan memberikan keterangan dan mengambil hak untuk menolak memberikan keterangan dalam kasus ini Sikap ini disebabkan karena KPK membekukan rekening istri Lukas NMB Dan diantara saksi dimaksud benar istri dan juga anak tersangka LE Informasi yang kami peroleh para saksi ini tidak hadir di Gedung Merakuti KPK Jakarta tanpa ada konfirmasi apapun kepada tim pendidik KPK Sehingga tentu kami segera lakukan panggilan yang kedua sebagai saksi dan kami berharap para saksi ini dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan tim pendidik KPK Tim kuasa hukum Lukas NMB akan segera bersurat ke KPK mengenai hal tersebut Ibu Lukas dan putranya Pona menyatakan akan menggunakan hak itu yaitu tidak akan memberikan keterangan apalagi dalam surat panggilannya disebutkan berkaitan dengan transfer uang 1 miliar Apalagi, informasi lagi, status mereka sebagai saksi tetapi sudah ada upaya paksa Ya, Ibu Gubernur menatakan rekeningnya juga di blokir Jadi, ada kalanya tindakan KPK itu yang menurut undang-undang sesuatu rekening di blokir hanya dalam status seseorang tersangka Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Presiden Direktur PT RDG Airlines dan pilot pesawat tersebut KPK juga memeriksa seorang Prabu Gari terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Lukas NMB di berbagai tempat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan perdana terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora Sementara pengidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengitar rekaman kamera CCTV berisi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksa dari Polres Jakarta Selatan hari ini Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan Menurut kuasa hukumnya, Ervil Manurung, saat ini Rizky Bilar tengah terganggu kondisi psikologisnya Ya, saat ini memang dia kurang baik, kurang sehat Jadi nggak datang ya bang? Nggak datang, ini surat sedang ditantarkan Suratnya buka, tunjukin dikit bang Oke, tidak baik, tidak baik, terganggu psikisnya Psikis sakit berasal ini ya bang ya? Sedang dirawat atau gimana bang? Dia dirawat sehingga, cuma dia menggelistat aja Sementara terkait perkembangan kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora Polres Metro Jakarta Selatan telah menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV Berisi detik-detik KDRT yang dialami Lesti yang dilakukan oleh Rizky Bilar Selain CCTV, penyidik juga telah menerima hasil visum dari rumah sakit yang merawat Lesti Kejora Dari hasil visum ditemukan luka diskujur tubuh pedang lut jebolan ajang pencarian bakat ini Untuk CCTV, untuk CCTV yang sudah kita amankan ada di penyidik Ya untuk CCTV adalah barang bukti ya Jadi itu adalah domen penyidik Sebelumnya Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan Karena mengalami KDRT Peristiwa kekerasan terjadi saat Lesti menanyakan dugaan perselingkuhan Yang dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven terancam sekuman 1 tahun 4 bulan penjara Akibat konten prank yang dibuatnya Hingga kini sudah ada 2 laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Selatan Meski permohonan maaf telah dilakukan oleh Baim Wong dan istrinya di Polsek Kebayoran Lama Namun penyidik menalami 2 laporan yang ditujukan kepada mereka Rencananya setelah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi Polisi akan memanggil pasangan suami istri tersebut Terkait video prank yang dilakukan keduanya terhadap institusi Polri Tentang pelaporan palsu adanya kekerasan dalam rumah tangga Artinya ada 2 laporan yang melaporkan Baim Wong atau seperti apa bu? Ya, sudah ada 2 laporan Akibat laporan palsu KDRT untuk konten prank polisi Baim Wong dan Paula Verhoeven terancam hukuman 1 tahun 4 bulan Sesuai pasal 220 KUHP Yaitu barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa Ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum Sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada Dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan Terdakwa kasus binari opsien atau binomo Indra Kens dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah Indra Kens dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang Dan melanggar undang-undang ITE Indra Kens menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri kota Tangerang, Rabu Malam Indra Kens yang hadir secara virtual dalam persidangan Dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah Jaksa penuntut umum menguraikan 5 hal yang dianggap Memberatkan Indra dalam kasus investasi bodong tersebut Selain merugikan masyarakat, hingga 83 miliar lebih Indra juga dianggap tidak kooperatif Dan mencoba mengelabui kejaksaan negeri Tangerang Selatan Dengan tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya Saat menjadi afiliator Menjatuhkan pidana oleh karena itu Dengan pidana penjara selama 15 tahun Dikurangi selama masa penangkapan dan penangkapan yang dijalani Tiga, dedukan pidana tambahan berupa denda sebesar 10 miliar rupiah Bila manat dibayar dengan pidana penjara selama 12 bulan Sementara itu melalui tim kuasa hukumnya Indra Kens akan menyampaikan Nauta keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum Di dalam surat tuntutan tersebut Disampaikan oleh jaksa bahwa Menjadi perjanjian yang sah secara ekonomi Artinya bahwa Adanya hubungan hukum berata Antara binomo Dengan pihak para trader Apabila dikaitkan dengan Pasal 45 ayat 1 Contoh pasal 28 ayat 1 Dalam sidang lanjutan Indra Kens dijerat pasal berlapis Siani pasal 378 KUHP nomor 8 tahun 2010 Tentang tindak pidana penjujuan uang Serta undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang transaksi elektronik Dari Tangerang, Banten Sukron, iNews melaporkan Kemenparekraf berkolaborasi dengan Google Indonesia Untuk membangun talenta-talenta SDM yang mumpuni Dari kolaborasi ini akan disediakan 5.500 beasiswa Bagi pengembangan talenta digital Indonesia Lewat program Google Career Certificate Kemenparekraf bersama Google Indonesia Memberikan beasiswa untuk pengembangan talenta ekonomi digital di Indonesia Melalui program Google Career Certificate Program ini adalah program sertifikat kesiapan karir Khusus untuk keahlian teknologi informasi dan analisis data Saat ini telah ada 65.000 pendaftar yang berminat mendapatkan beasiswa ini Dan hari ini Google yang bersedia Untuk membuka peluang 5.500 Mendapatkan peningkatan human capacity Atau human capital Melalui program 5.500 Yang kita sebut Baparekraf Digital Talent BDT Pada kesempatan yang sama dalam acara weekly brief with Sandi Uno Menparekraf menyampaikan kesiapan Indonesia Untuk melaksanakan KTTG 20 Bali pada 15 hingga 16 November 2022 nanti Hingga awal Oktober 2022 Sudah 23 hotel di kawasan Jimbaran, Kuta, dan Lusa 2 Yang siap menyambut KTTG 20 Selain itu juga ada 25 maskapai penerbangan internasional Yang telah membuka rute penerbangan ke Bali Dari Jakarta, Indra Setiabudi, INews melaporkan Menparekraf Sandiaga Uno melantik 4 pejabat fungsional di Kemenparekraf Pelantikan juga dihadiri langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibio Peningkatan sumber daya manusia di Kemenparekraf Menjadi tugas penting dalam menghadapi era 5.0 Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibio Yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Menghadiri pelantikan 4 pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Keempat pejabat dilantik oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno Di Gedung Sabta Pesona Jakarta Keempat pejabat fungsional yang dilantik diminta untuk memajukan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan menunjukkan performa kinerja terbaik untuk lembaga Sandiaga juga mengingatkan untuk meningkatkan SDM Parekraf Melalui program UPSKILLING, RESKILLING dan NEW SKILLING di era 5.0 Tim Liputan INews melaporkan Kors Barat Merah menggelar bakti sosial untuk warga binaan Bakti sosial bertempatan dengan Hut 10 Ike 77 Dengan mengusung tema militan dan humanis Kopassus berbagi di Hut 10 Ike 77 Kopassus membantu warga binaan di sejumlah wilayah Pembagian sembako berdasar 100 orang warga binaan di wilayah Pasar Rebo Juga dilakukan pembagian kunci usai renovasi rumah menjadi layak huni Penyerahan bantuan sembako dilakukan secara simbolis oleh Wadan Jen Kopassus, Brigjen TNI, Deddy Suryadi Yang mewakili Komandan Jenderal Kopassus, Maijen TNI, Iwan Setiawan Mengusung tema berkarya untuk kebanggaan Indonesia 500 karyawan PT MNC Lant BK menggelar fun work dan employee gathering Ke MNC Lido City Bogor, Jawa Barat Wajah gembira ini mempertegas bahwa karyawan siap menyukseskan Rencana perusahaan Preserawan sebagai perusahaan entertainment Dan hospitality terbesar di Indonesia Seperti inilah kegembiraan 500 karyawan PT MNC Lant BK Yang menikmati fun work dan employee gathering saat merayakan ulang tahunnya yang kelima belas Wajah-wajah acarya ini sekaligus menjadi cermin bagaimana sukses manajemen Dalam membangun sumber daya telah membentuk kesehatan mental karyawan agar produktif Sebetulnya sekarang kita membuat suatu agenda bersama-sama seluruh karyawan Menciptakan suatu kebersamaan Mungkin ada sebagian karyawan yang belum pernah ke kawasan ekonomi khusus ini Dan mereka surprise Ini bisa mengeratkan bonding antara karyawan dan membuat kinerja kita menjadi jauh lebih baik Apa yang dirasakan manajemen perusahaan yang didirikan eksekutif chairman MNC Group Hari Tanusudibya itu Layaknya gayung bersambut dengan kegembiraan yang dirasakan para karyawan Wah kegiatannya seru banget ini benar-benar pertama kali Kita tuh udah selama 15 tahun ada acara seperti ini Jadi hype-nya ada banget dan kita benar-benar happy banget disini Hari ini kami sangat bahagia karena seluruh karyawan merasakan kegembiraan di hari ulang tahun yang ke-15 MNC Land Wajar saja bila Fina dan Eki tidak mampu menyembunyikan rasa senangnya Keduanya bersyukur dapat bergembira bersama rekan kerja dalam suasana berbeda dengan rutin entah sehari-hari di kantor PT MNC Landebke adalah perusahaan dengan fokus entertainment hospitality terbesar di Indonesia Dalam 15 tahun perjalanannya, begitu banyak maha karya yang tercipta dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia Terkini adalah Pak Hayat Jakarta dan yang terus berkembang adalah MNC Lido City Yaitu kawasan ekonomi khusus di Lido, Bogor, Jawa Barat Keceriaan dan kekompakan manajemen dan karyawan pada perayaan hut ke-15 tahun ini Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan karya-karya terbaik lainnya di masa yang akan datang Tim Liputan Ainews melaporkan Informasi mancanegara akan hadir usai jeda Salah satunya India menggelar festival Duhsehra memperingati kalahnya Rahwana Tetap bersama kami di Ainews 5G Terima kasih telah menonton!